selamat menikmati kemudian apakah lebih baik kita memberikannya kepada orang tua yang dalam kondisi mampu atau lebih baik diserahkan kepada orang lain yang membutuhkan sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya berkaitan dengan kelebihan rizki kita Allah Azza wa Jal mengatakan yas'alunaka mada yunfiqun mereka bertanya apa dan kepada siapa kau berinfak Allah mengatakan kulma anfaqtum min khairin falil walidain wal akrabin wal yatama wal masakin kelebihan harta yang kau milikin kau infakan kepada siapa kepada kedua orang tua ini yang utama bisa jadi buat orang tua itu berupa hadiah karena dia mampu atau berupa hibah orang tua bahagia sekali dikasih sama anaknya bukan karena dia butuh sama itu barang tapi karena dia merasa anaknya perhatian sama orang tuanya hadiah itu menumbuhkan cinta sehingga kita diperintahkan untuk saling berbagi hadiah maka seorang anak punya kelebihan harta coba dihadiahkan kepada orang tuanya nanti ada kelebihan harta lagi dia berikan kepada kerabatnya kepada orang-orang dekat dia kemudian setelah itu baru kepada orang lain jadi bentuk pemberian itu bisa nafkah wajib bisa berupa hadiah bisa berupa hibah maka orang tua kita paling berhak mendapatkan itu tanpa kita melupakan yang lainnya dan kita akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah SWT jadi jangan berpikir orang tua anak mampu tidak perlu sama uang anak kalau dibandingkan anak sama ayah sama ibu yang tidak ada bandingannya bukan itunya tapi berbincang tentang pemberian anak kepada orang tua yang akan menumbuhkan cinta dan sebagai bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya kemudian tanpa melupakan orang lain khususnya kerabat-kerabat kita yang lain selain orang tua kita mungkin seperti itu hadha wallah wa'ala misal terima kasih Terima kasih.